makan pakai tangan itu lebih nyaman lagi makannya lebih puas halo assalamualaikum jumpa lagi dengan rena centil vlog ini saya baru selesai masak teman-teman masak sayur daun singkong godong kaspe masak godong kaspe dikasih ikan ikan panggang jadi tambah lihat teman-teman sayur daun singkong ditambah ikan selama ini ada kerupuk tidak ketinggalan yuk teman-teman tonton terus ya sampai selesai sebelum makan jangan lupa berdoa lihat teman-teman ikannya mengundang rasa lapar saya langsung datang lagi hmm oh ikannya benar-benar waktunya makan ini mantul pokoknya godong kaspe godong tilo kotong telo singkong hmm 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 teman-teman 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 masak sendiri makan sendiri makannya lahap hmm tempatnya kurang besar hmm tapi makannya dinikmati saja disini pun ada daun singkong juga teman-teman tadi saya habis belikan teman-teman kita sangsung masak balik kerja teman-teman 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 kebuk menang pebuknya kenal kuahnya ikan teman-teman ada kepalanya juga teman-teman saya suka makan kepala jadi ingat masakan di rumah kalau di rumah ibu saya masak daun singkong rasanya nyaman nyaman sekali kalau masak daun singkong dikasih ikan ditambah nyaman makan kepala ikan sampai bolong kerupuknya basah terus ngalih suku konek kuai tambah agi teman-teman pokoknya masak sendiri makan sendiri saya kasih daun jeruk teman-teman jadi rasanya lebih wangi rasanya pun lebih nyaman ikannya ini dipanggang teman-teman dipanggang ini masak disapet jadi rasanya maknus makan pakai tangan itu makan pakai tangan itu makan pakai tangan itu lebih nyaman makannya lebih puas dengan makan maknus makan maknus makan maknus makan jangan lupa dihabiskan sudah cuci tangan semua jadi makan pakai tangan habis teman-teman pupuknya kena air basah alhamdulillah oke teman-teman thank you telah mengikuti saya jangan lupa dukung terus channel saya biar terus berkembang biar saya tambah semangat lagi bikin video-video selanjutnya thank you bye bye